Kita wali informasi pagi hari ini, 6 pekerja kantor yang berada di Jalan Gedong Panjang Tambora, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Ketugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Tambora, Jakarta Barat mendatangi sebuah kantor di Jalan Gedong Panjang Tambora, Jakarta Barat guna mengevakuasi 6 pekerja yang terjebak dalam lift selama setengah jam lebih. Menggunakan peralatan gunting hidrolik dan linggis, petugas berusaha membuka paksa pintu lift. Setelah berjebakku selama satu jam, petugas akhirnya berhasil membuka pintu lift. Selanjutnya, satu persatu pekerja berhasil dievakuasi meskipun pintu lift tidak bisa terbuka lebar. Belum diketahui penyebab pasti pintu lift tak mau terbuka, namun diduga ada kerusakan pada alat sensor buka-tutup. Dari Jakarta, Rizky Falufi.